para sohabat kancur nabi nangis sehingga suara nangis dari sohabat puluhkan kancur nabi betul kancur nabi hehehe apa apa pada nyawi? para kancur nabi apa? jara sohabatnya gulungannya puluhkan kancur nabi tapi lebih kuat jalan akan ayat fadkuru muha tiyaman wa kuudan wa ala junubihim fadkuru ingatlah suatu persampaian kabir Allah ibu sallallahu tiyaman ini dalam waktu matuk waktu udangan ini dalam waktu dodok wa ala junubihim dan ingatlah suatu turun kebiasaan manusia betul lu bakal orang adek ya dodok bakal orang dodok ya turun padahal anak si jaman itu mendek mendok tapi mendek itu lima jiri doh jara sohabat puluhkan kancur nabi eling nih usia Allah ublih malam ku padahal sohabat para orang adek nabi eling nih usia Allah waktu ngadek waktu dodok waktu turun nah gulungannya turun aja ngadok kelinannya sarwa ya terus dodok kelinannya turun sehingga gulungannya sohabat itu mulai gulungan turun berkesuli ini sohabat yang udah mungkin sohabat yang ngadok nabi kami tidak kuat ngadok nabi mengingat Allah di waktu berdiri kuyaman wa ku'udan wa'aladhi nubihim turun bodoh berdiri eling nih usia kulabli sanggup kancur nabi karena kancur nabi itu al-mubayyin sang penjelas ayat-ayat kancur nabi itu punya keistimewaan di antara keistimewaannya kancur nabi di al-qur'an kancur nabi itu punya keistimewaan di antara keistimewaan kancur nabi di al-qur'an kancur nabi itu al-qur'an larib Umwahi ahyana sohabat yang mengadok ngadok berikan gusi Allah dodo berikan gusi Allah turun berikan gusi Allah beli kancur nabi larib Umwahi ahyana eling di gusi Allah sakligen ering anebal tapi usahakan keringan dikursi maksudnya mengonan dan keringan dikursi Allah sebuah waktu usahakan keringan anak ala nebri keringan maka terus pegawaihan lho, kumpul kalau lalu direkan usahakan keringan keringan dikursi Allah anak ala nebri keringan maka terus kebiasaan kumpul kalau uang, kalau batur kalau sedulur usahakan keringan dikursi Allah semaksimal mungkin anak ala nebri keringan tidak apa-apa lalik burung nolik ah iya ternyata sohabat nangis bukan karena materi nangisnya bukan karena fisik bukan karena penyakit sohabat langkah sejarah nangis kena penyakit bakat pulasi gitu sohabat begitu nangis ya soh-soh baik lalu nangis mangga-mangga baik yang pula gitu sohabat sohabat baik sohabat nangang sama sohabat wadun ada sohabat wadun pirang-pirang pirang-pirang sohabat antara nabi sini wadun um musulim sohabat um mudarda itu wadun-wadun hebat sohabat um mudarda ini gambarnya umudarda umudarda ada sohabat antara nabi ada sohabat um mudarda umudarda ayu amir ayu umudarda ya hebat beli pernah protes nih laki sohabat um mudarda beli pernah protes nih laki jadi di contoh nabrini wadun model mengenai terserah sampai ketahuan anak beli wadun kan sohabat wadun kan ngomongi laki anak ya ibu rabini sohabat umar sohabat umar masya Allah sehingga padang kasir pokoknya ngomongi rabini di ngomongi rabini menung tepulsa jawab oke sana oke oke tinggal pilih tapi ngomongi dasarnya benar menungi dasarnya benar ampun jadi wal wasiatu bitakwa wasiat takwa itu turun-temurun sejak zaman nabi adam nabi adam wasiat takwa ini anak ini anak nabi adam birang-birang ini suarga lahir anak burun ini bumi ya nabi adam nabi adam meninggal dunia kumul sang amatus sawidak tahun anak nabi adam meninggal kumul sang amatus sawidak tahun ibu hal nabi kira umur lamun kumpama batang puluh enam kumpama tenang masa yang waktu sang amatus 14 tahun lagi kayak kumpulan nabi keturunan sampai satu sewu satu sewu sampai sendelang keturunan satu sewu lakak itu jari al-imam abul fida ismail as-shahir bidnil khatir siapa dia kuna kok kuna imam idul khasir al-imam abul fida ismail as-shahir bidnil khatir sing terakhir khotbah rukun yang terakhir adalah mendoakan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan ya abut memerti abut memerti jadi sisi waktu kasalan di pesada dunia ini bisa kokok dengan empat pilar satu dengan adilnya pemimpin yang kedua dengan dermawannya orang kaya yang ketiga dengan ilmunya ulama kemudian yang terakhir doanya orang-orang kakir mendoakan itu gratis gratis jadi prinsipnya karena ini khotbah iku mendoakan orang-orang yang imam laki-laki maupun perempuan maka prinsipnya ajak medit dong akan tangganya ayo ayo ilok beli mau tangganya tangganya kan lompok ya Allah moga-moga tangga pulasin jagangan laris ilok beli ya Allah moga-moga tangga pulasin daftar PNS lulus lulus ilok beli amin ya Allah amin ini prinsip ini adanya yang ajak Nabi wa do'a'u lil mu'mininat wal mu'minat fil afiroki berhukum khotbah nomor 5 mendoakan laki-laki mu'min maupun perempuan mu'minat mendoakan ya tentu doakan bagus Allah mampus langka dalam jalan islam langka Allah hukum sangat langka ah nah mendorakan orang beriman lah orang beriman kacau-kacau ada yang di lagu merah orang beriman pangkutut ada yang diprostitusi orang mu'min ada yang kututut ya garam sirik-sirika garam sirik-sirikanya itu entok ayam sang andang-andang itu cidik-cidikkan garam rebek di rumah garam di rumah ya rebek beli sakiran hutat garam di rumah di rumah tetapi anak garam berdasip garam berdasip garam berdasip tetapi inilah ajaran yang mendoakan orang mu'min diantaranya mahal pakai lindalan sampai lukang motor Allahumma sallimna wal muslimin sampai lukang mobil Allahumma sallimna wal muslimin katanya dalang pirang-pirang Allahumma sallimna wal muslimin di rumah Allahumma sallimna wal muslimin agama yang menyelamatkan bukan agama yang mematikan Islam itu adalah da binus salam agama damai binus salam agama yang menyelamatkan keburuannya youtube beli bulan ajing yang youtube orang heri majing youtube gitu majing bagus ya Islam itu binus salam agama damai agama yang menyelamatkan praktek silik-silik kanek bahkan lukang motor lukang mobil lukang motor macam-macam Allahumma sallimna wal muslimin ini adalah yang manfaat merawakan khutbah sebab ketika khutbah berlangsung di sejarah quran dan quran ketika khutbah berlangsung khutbah di wajah pastami benar-benar 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 berarti bakat benar-benar melakukan khutbah itu antireces anti-reces anti-gantuk dari tempat-tempat ngantuk yang paling enak di tahlilan itu tempat ngantuk paling enak yang terjadi yang terjadi adalah yang merah merah karena memahami wasa yang merah yang merah terjadi yang merah yang merah yang merah lebih baik dari lamon tiket aparan obat kalimu jarak kalau mau beli bisa turun gawang ini tempat-tempat model ngonor bahwa orang semangkok sepinggahan apa pecesnya soalnya sulit tidur gampang obatnya gawang tentang pengajian bahwa orang metu traktor ngomong-ngomong tahlilan kok dalam antara orang merem akhirnya orang merem, ini penelitiannya pula, pula kalau mulai tahlilan, matanya kok biar merem itu ini buktiakan kok, bukan sampaian kok tahlilan atau markabangan jalan itu walaimu haa bagai, orangnya kong-ngomong tahlilan mata ya, melihat kong-ngomong kau bahkan dalam merem, kecil-ngomong sampai aneh, ada suudan, kecil-ngomong lagi memahami wajah tapi suai-suai, pada kakak kupingnya nenggong kong-ngomong mau lah, bahkan berrrr, berrrr ternyata memang memahamannya satu kesuaian ya mendalam lah marah ketika khutbah di wajah, pastanya ngulahu wa ansi, itu kan bener-bener merawakatan orang usah mungkiru, tapi bantukiru merawak nama, khutbah apa nama berakallakum turhamun ketika khutbah di wajah kemudian benar-benar mendengarkan dengan fokus, juri serius ya mendengarkan dengan fokus, juri serius goyonankah biar apa-apa tapi juri khutbah duduk fokus itu goyonankah biar apa pasal keringan bahkan serius ini bapak penunggiru serius itu mengakibatkan siji uan bapak ngertu serius loh lorok kulit yang ngeluntung almas hur bilheco anda serius? tidak serius tidak fokus terima kasih terima kasih